Bahwa insecurity itu kill self-esteem, jadi insecurity itu membunuh rasa percaya diri. Jadi nanti pada akhirnya orang insecurity ini, dia ingin menyenangkan orang lain terus. Biar orang lain terus menganggap dirinya bernilai. Karena dia sendiri merasa banyak hal tidak bernilai dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste om sosial, nama budaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Kembali bersama Mas Fahrudin Faiz. Apa kabar Mas? Baik. Baik, terima kasih. Udah hadir lagi ke Dialog Positif Plus. Dan seperti biasa kita akan menyelami isu-isu yang sedang trending gitu ya. Yang lagi dibahas. Dan mudah-mudahan dengan obrolan kita akan menjadi suatu insight. Dan apapun ini bermanfaat untuk pengetahuan ataupun untuk kesadaran. Sekarang itu lagi musim tentang insecure. Nah ini ya, insecure. Dikit-dikit insecure. Apa-apa insecure. Saya di hadapan Mas Fahrudin juga merasa insecure saya. Insecure. Iya, kalah ganteng saya. Nah, itu menarik sih Mas Fahrudin. Karena gini, insecure itu kaitannya kadang-kadang sama cari perhatian. Ya kan? Bagaimana dia pengen diperhatikan. Karena saya rasa salah satu basic needs dari manusia itu kan diperhatikan gitu ya Mas Fahrudin. Dan ketika dia kurang perhatian, pasti cari perhatian gitu. Dan tentu saja validasi gitu. Nah, gimana menurut Mas Fahrudin tentang insecure dari caper sama validasi ini? Jadi memang awalnya insecure itu dari perspektif diri yang agak negatif. Misalnya, wah kulit saya kok enggak putih ya? Aku kok rasanya kurang cakep ya? Aku kok kurang tinggi ya? Aku kok kurang pinter ya? Aku kok kurang hebat dan lain sebagainya. Terus merasa enggak nyaman dengan dirinya. Sehingga agak merasa ingin mundur saja. Karena khawatir orang melihat dirinya secara negatif. Sebagaimana dia melihat dirinya sendiri. Awalnya itu. Nah, pada akhirnya kemudian efeknya bisa seperti tadi. Sebagai kompensasi dari hal-hal yang dia anggap negatif itu. Dia ingin mencari validasi, mencari pengakuan dari luar dan lain sebagainya. Jadi berawal dari negatifnya perspektif tentang dirinya yang dilanjutkan dengan melakukan hal-hal yang sejenis pengorbanan diri. Sejenis pengalihan biar orang lihat ini saja, enggak lihat itu, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang menyusahkan dirinya sendiri. Ada istilah begini, saya teringat ada satu quote situ. Bahwa insecurity itu kill self-esteem. Ini tiga, quote-nya ini tiga kali masih. Insecurity kill self-esteem. Kalau overthinking itu kill happiness. Dan yang terakhir lies itu kill truth. Jadi insecurity itu membunuh rasa percaya diri. Kalau overthinking itu membunuh kebahagiaan. Dan kebohongan itu mematikan rasa percaya. Nah hubungannya insecurity dengan overthinking itu biasanya ya overthinking itu mengawali lahirnya insecurity. Orang berpikirnya di situ, terus bulat, terus akhirnya dia merasa, Ah ternyata aku ini banyak lemahnya. Aku ini banyak kurangnya, dan lain sebagainya. Pada akhirnya terus kadang-kadang jatuh ke quote yang ketiga, lies. Dia membohongi dirinya sendiri. Dia menegaskan keberadaannya dengan mencari-cari validasi dan pengakuan orang lain. Ya pada akhirnya dia tidak bahagia, itu saja sih. Dan itulah kenapa mungkin kalau postingnya jadi pakai filter kali ya. Semuanya karena pengen. Tapi tadi menarik sih Mas Faiz bahwa ketika orang tidak menerima dirinya, berarti kan faktor eksternal itu buat dia penting sekali. Populer, mayoritas gitu kan. Sehingga ketika, ya maaf ya, kalau ada orang pesek disebut pesek marah gitu Mas Faiz. Misalkan gitu. Karena mungkin pandangan dia bahwa ya itu adalah hal yang buruk gitu. Nah, berarti faktor eksternal itu yang sekarang kalau kita bicara teknologi dengan media sosial yang gencar sekali, gimana nih kaitannya Mas Faiz? Ya, jadi nanti pada akhirnya orang insecure ini jatuhnya, kalau bahasa psikologi ada istilah people pleasure. Dia ingin menyenangkan orang lain terus. Biar orang lain terus menganggap dirinya bernilai. Karena dia sendiri merasa banyak hal tidak bernilai dalam dirinya. Itu yang membuat dia enggak nyaman, enggak bahagia, enggak percaya diri. Terus, hal lain kadang-kadang dia jadi bapernya enggak ketulungan. Jadi, orang enggak menyinggung dia, tiba-tiba dia merasa, wah ini nyinggung aku ini. Jadi, mungkin enggak spesifik untuk menyerang dia, tapi dia merasa diserang. Karena itu tadi dia senantiasa merasa insecure, enggak aman, enggak nyaman dengan dirinya. Kebalikannya kan ada orang yang nyaman, aman dengan dirinya, apapun situasiku, kadang-kadang ya peduli amat orang komentar apa, yang penting saya asik, nyaman dengan diriku. Wah itu kebalikannya yang insecure tadi. Kalau insecure, dia sangat memperhatikan komennya orang, like jempolnya orang, pujiannya orang. Jadi, ya kayak tadi kadang-kadang share profil saja dengan filter, berapa kali lapis, itu terus orang jadi. Jadi, orang terus jadi ketipu, ini orangnya kok jauh amat dengan aslinya. Dengan realitas. Dia enggak merasa nyaman dengan dirinya sendiri, apa adanya. Dan enggak hanya fisik sih, kadang-kadang pikiran juga begitu. Wah, kalau saya enggak bergaya ngomong kayak gini-gini, nanti dianggap enggak pinter lagi. Nah, itu kadang-kadang orang terus ngomongnya di filsafat-filsafat kan. Enggak pedih dengan. Terus isinya ngutip sana, ngutip sini. Dia sendiri enggak berani mengeluarkan pendapat pikirannya sendiri itu, tapi saya jenis insecure juga. Oke, oke. Nah, dari pengalaman Mas Faiz dan pandangan Mas Faiz, makin ke sini tuh tingkat insecure, makin tinggi enggak sih Mas Faiz? Seperti ini, dengan adanya overload information gitu ya, dengan terbukanya internet gitu lah, kira-kira. Kan mungkin kalau kita ngomongin 20-30 tahun yang lalu, mungkin enggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Mungkin. Gimana pandangan Mas Faiz? Ah ya, tentu saja semakin banyak informasi masuk, semakin banyak hal-hal yang beda dengan kita, yang mungkin berjarak dengan kita, yang itu jadi bahan kita, informasi kita. itu kalau dimaknai secara luas misalnya, kadang-kadang kita sampai enggak pede dengan diri kita, lingkungan kita, bahkan bangsa kita, itu bisa begitu insecure dengan ke Indonesia. Hanya ada saja yang begitu. Kan itu banyak anak-anak posting itu, oh dasar penduduk plus 6 2, kita nyaman. Jadi kita sendiri jadi enggak nyaman, dikenal sebagai bangsa Indonesia, dikenal sebagai bangsa timur, karena kita merasa yang hebat itu yang sana. Oke. Yang luar biasa itu yang standar itu ya, bukan standar kita sendiri. Itu yang membuat kita jadi enggak bahagia. Kenapa? Kita tahu informasi banyak sana-sini, dan kita enggak punya filter untuk menyaring bahwa ini cocok sesuai dengan saya, itu enggak cocok dan lain sebagainya. Oke. Itu yang membuat orang terus enggak bahagia. Aku kok enggak begini ya, aku kok enggak begitu ya. Dulu aku anaknya orang kaya, aku ngelomerat, dulu saya anaknya presiden, dulu menyesali dirinya. Saya enggak akan sehitam ini, kalau saya dulu anaknya artis misalnya. Dulu saya lahirnya di Korea, misalnya mungkin. Jadi rumah salah ya? Iya, jadi dia tidak mensyukuri dirinya. Oke, ini menarik Mas Fais, karena ini kelihatannya kita akan lebih mendalami dalam comparing, gitu ya. Bagaimana membandingkan, gitu. Terima kasih telah menonton! Tengah menonton! Terima kasih.